Pemirsa aparat kepolisian, pimpinan parpol dan pendukung pasangan calon gubernur di Kabupaten Belu menggelar ikrar pilkada damai. Ikrar damai pilgup ini dilanjutkan dengan konvoy mengelilingi kota Atambua. Masa kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur secara resmi dimulai pada tanggal 15 Februari. Namun mengawali masa kampanye ini, pihak kepolisian Polres Belu menggelar ikrar pemilu damai. Ikrar pemilu diikuti oleh seluruh pimpinan partai politik sekabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. Setelah melakukan ikrar damai, seluruh pimpinan partai politik ini melakukan konvoy bersama dengan aparat gamanan baik TNI maupun Polri. Berdasarkan putusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur 27 Juni mendatang. Masing-masing pasangan yakni nomor urut 1, pasangan Eston Funai dan Christian Rotok yang diusung Partai Perindo, Gerindra dan Partai Amanat Nasional, Benny Kaharman dan Benny Litelnoni diusung Partai Demokrat, PKPI dan PKS, dan Victor Laiskodat, Joseph Nesoi diusung Partai Nastem, Golkar dan Hanura. Dalam konvoy ini, iringan pendukung masing-masing pasangan hanya dibatasi sebanyak 25 mobil, di mana konvoy ini mengambil star di lapangan pusat kota Atambua dengan rute mengelilingi setiap jalur di kota Atambua. Dengan ikrar kampanye damai ini, diharapkan para pasangan calon agar selalu menjamin keamanan dalam melakukan kampanye politik agar tidak menimbulkan konflik di antara setiap pasangan calon lainnya. Dari Kabupaten Belu, Stefanus Gilepayong, Tim Anyus, memberitakan.